14 orang tewas dalam erupsi Gunung Semeru, keluarga korban tidak mampu menahan tangis saat mengetahui keluarganya tidak dapat tertolong setelah tersapu awan panas Semeru. Air mata Umi Nani tumpah di depan jenazah ibundanya. Ia tak menyangka secepat ini kehilangan orang yang disayang. Ketika Semeru erupsi, Umi dalam perjalanan pulang ke kampung halamannya. Dalam perjalanan pulang yang tertahan, ia hanya bisa berdoa ibu yang tinggal di dekat Gunung Semeru bisa selamat. Namun nasib berkata lain, ibu dan bibinya meninggal di rumahnya di desa Curah Kobokan, kejamatan Candi Puro Lumajang, Jawa Timur karena tersapu awan panas Semeru. Selain ibu, siapa yang menjadi korban? Tetangga saya itu bapaknya sama anak sama istrinya. Kecamatan Candi Puro menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah dari erupsi Semeru. Di desa Sumber Buluh yang terlihat hanya atap rumah warga. Permukiman penduduk ini tertimbun material vulkanis Gunung Semeru. Bahkan diduga masih ada anggota keluarga-warga yang tertimbun material vulkanis. Meski sudah ada laporan, upaya pencarian masih ditunda. Karena sebagian material vulkanik dan pasir mengeluarkan hawa panas dan membahayakan pencarian. Tim Liputan, Kompas TV, Lumajang Bagaimana kondisi terbaru dari penanganan pengungsi dan warga yang jadi korban erupsi Semeru? Kita bergabung saat ini bersama Jurnalis Kompas TV, Via Irmar di desa Sumber Wulu, Candi Puro. Selamat pagi, Via-Via. Bagaimana kabarnya pagi hari ini untuk warga yang saat ini tengah mengungsi? Selamat pagi, Audrey dan juga saudara. Terpantau sejak pukul setengah delapan pagi tadi hingga saat ini. Ada banyak pengungsi yang mulai berdatangan ke posko bantuan yang berada di desa Sumber Wulu, Kecamatan Candi Puro. Satu persatu dari mereka datang ke posko untuk mendapatkan bantuan berupa sembako seperti beras, telur, mie instan, air mineral, pakaian layak pakai, selimut, dan juga masker serta obat-obatan. Mereka datang langsung dengan membawa KTP, kemudian ditunjukkan kepada petugas yang bertugas di sini. Lalu mereka akan menanyakan atau menjelaskan kepada petugas apa saja kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan, baru kemudian mereka akan mendapatkan bantuan sesuai dengan daftar yang sudah dibuat. Namun tentu saja jumlahnya dibatasi karena memang hal ini agar bisa menjangkau lebih luas lagi pengungsi yang berada di Kecamatan Candi Puro, khususnya yang ada di desa Sumber Wulu. Nah saat ini sendiri jumlah pengungsi yang datang untuk mendapatkan bantuan sudah berkurang jika dimanikan pada pukul 8 hingga pukul 9 pagi tadi. Di mana tadi saya melihat bahwa banyak pengungsi yang rata-rata berasal dari dusun Bondeli yang juga masih masuk di wilayah desa Sumber Wulu. Seperti kita ketahui bahwa desa Bondeli ini merupakan salah satu daerah yang cukup rawan di desa Sumber Wulu karena memang dalam dusun tersebut terdapat jalur aliran lahar dingin ketika Gunung Semeru erupsi. Nah saya akan menunjukkan seperti inilah Audrey dan juga saudara bantuan-bantuan yang datang dari berbagai elemen masyarakat bahkan datang hingga malam hari. Terlihat ada pakaian layak pakai, kemudian susu, popok bagi bayi, beras, mie instan, air mineral dan juga masker. Dan untuk saat ini tadi saya sempat mewawancarai salah seorang warga bahwa untuk saat ini yang paling mereka butuhkan adalah masker, matras, baju yang hangat dan juga selimut terutama untuk anak-anak. Karena memang ketika sore hari bahkan hingga menjelang malam hari cuaca di sekitar wilayah desa Sumber Wulu sendiri mulai dingin. Sehingga mereka khawatir jika tidak ada baju hangat ataupun selimut dapat mengganggu kesehatan mereka. Nah saya akan mengajak Anda untuk lebih dekat lagi melihat bantuan-bantuan yang sudah terkumpul di posko bantuan desa Sumber Wulu. Bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan bisa langsung saja datang ke posko bantuan yang berada di desa Sumber Wulu atau juga bisa menyalurkan bantuannya melalui titik-titik bantuan seperti di kantor pemerintahan kota yang sudah disediakan di beberapa kantor pemerintahan kota atau kabupaten yang ada di Jawa Timur. Nah mungkin saya coba mengacara salah satu petugas yang ada di sini. Mbak kalau boleh tahu pada pagi hari ini total sudah ada berapa pengungsi yang mendapatkan bantuan Mbak? Kalau sejauh ini sih dari pagi hari sampai tadi siang ini, tadi pagi agak siang ini sekitar 100 orang lebih sih Mbak. Rata-rata dari mana saja Mbak? Rata-rata dari daerah yang dekat sama aliran sungai. Seperti kayak dusun Bondeli sama Sumber Tengah kemudian sama Kerajan. Saat ini bantuan apa saja yang paling banyak disalurkan kepada pengungsi atau warga terdampak di sini Mbak? Yang paling utama pastinya sembako ya. Terus juga kemudian pakaian hangat sama obat-obatan. Untuk yang masih minim jumlahnya Mbak kira-kira bantuan berupa apa Mbak? Kalau yang masih minim itu selimut sama obat-obatan. Kalau untuk sembako ya mencukupi sih masih banyak kelebihan. Untuk saat ini yang masih minim itu adalah obat-obatan dan juga selimut yang sangat dibutuhkan oleh warga. Seperti itu ya Mbak ya. Oke baik. Nah untuk warga yang ingin mendapatkan bantuan sendiri berarti seperti apa? Hanya tinggal menunjukkan KTP atau ada persyaratan lain Mbak? Kalau di sini sih cukup menunjukkan KTP. Karena kan untuk menghindari kedobelan jadi biar semuanya terbagi rata gitu aja sih. Berarti satu keluarga dapat berapa bantuan Mbak? Misalnya kayak satu kakak hanya mendapatkan satu beras atau seperti apa? Kalau untuk bantuan satu keluarga sih kita kasih macem-macem tapi itu kita kontrol. Jadi yang enggak terlalu banyak ya beras, mie, kemudian telur, terus alat mandi, terus obat-obatan juga, sama pakaian juga. Sama juga biskuit. Oke baik, terima kasih banyak Mbak. Nah sepertinya tadi sudah disampaikan bahwa untuk saat ini yang paling banyak dibutuhkan oleh warga itu adalah baju hangat atau pakaian hangat serta obat-obatan yang sangat diperlukan. Audrey. Iya, Tadi kan dikatakan via kalau warga yang mengungsi saat ini di tempat via melaporkan adalah di dusun-dusun di mana lokasinya ini mendapatkan aliran lahar dingin ya sebagai dampak dari erupsi Gunung Semeru. Nah pagi hari ini gimana kabarnya dari warga-warga yang mengungsi? Mungkinkah atau adakah warga-warga yang kembali coba beraktivitas untuk melihat lagi pulang ke dusun atau tetap memilih saja mau tidak mau bertahan di tempat pengungsian? Audrey, saya baru saja mendapatkan informasi bahwa warga dari dusun kamar Kajang dievakuasi menuju ke posko bantuan tempat saya melaporkan saat ini. Nah saya akan mencoba mencari tahu dan juga mengupdate ada berapa pengungsi yang dievakuasi ke posko bantuan di sini, lalu bantuan apa saja yang sudah mereka dapatkan atau yang mereka harapkan dapatkan dari petugas yang ada di sini. Karena memang diketahui bahwa lahar panas tengah meluncur dan melalui dusun kamar Kajang. Oleh karena itu tadi sejumlah warga dan juga petugas saling bahu-membahu, menyelamatkan diri, mengamankan diri, dan mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman. Salah satunya di posko bantuan tempat saya melaporkan saat ini, Audrey. Dan saat ini itu artinya untuk penyelamatan dari warga yang tinggal di dusun, ini masih terus dilakukan ya sampai sekarang ya? Iya, betul sekali Audrey. Sampai saat ini evakuasi terus dilakukan oleh petugas. Tadi ketika apel pagi hari ada ratusan aparat kepolisian dan juga petugas dari BPBD yang disiagakan untuk mengemankan rumah-rumah warga yang sudah ditinggalkan untuk mengungsi. Selain itu juga petugas juga melakukan penyisiran dan juga pencarian terhadap belasan warga yang sampai saat ini masih hilang, lebih tepatnya hilang di dusun kampung renteng. Nah informasi sementara yang saya dapatkan bahwa pencarian diberhentikan sementara karena memang kondisi saat ini belum memungkinkan. Seperti itu Audrey. Oke pencarian warga di dusun atau kampung renteng masih terus dilakukan sampai untuk sementara waktu karena mengingat kondisi dan juga cuaca ini untuk dihentikan. Tapi nanti ketika cuacanya atau kondisinya sudah memungkinkan maka pencarian warga masih akan kembali lagi dilanjutkan. Terima kasih laporannya Via Irma. Jangan kemana-mana tetap bersama kami sodara dalam Breaking News.